Halo, cofrens! Pada soal kali ini dikatakan, diagram tersebut menggambarkan data nama buah kesukaan anak SD Arjuna. Jumlah semua anak adalah titik-titik-titik. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Ini merupakan gambar diagram garis ya, cofrens. Sumbu mendatar atau biasanya disebut sebagai sumbu X-nya menunjukkan nama-nama buah kesukaan anak SD Arjuna. Sedangkan untuk sumbu tegaknya atau biasanya disebut sebagai sumbu Y-nya menunjukkan jumlah siswanya ya. Nah sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari tahu nih berapa banyak anak SD Arjuna yang menyukai buah apel, buah pir, buah durian, nanas, pisang, dan anggur. Kita mulai dengan mencari jumlah anak yang suka buah apel ya, cofrens. Kita perhatikan tinggi diagram garis pada buah apel menunjukkan pada bilangan 40. Kita tuliskan seperti ini. Lalu jumlah anak yang suka buah pir, nih, cofrens. Kita perhatikan tinggi diagram garisnya menunjukkan pada bilangan 60. Lalu untuk buah durian, tinggi diagram garisnya menunjukkan bilangan 50. Buah nanas, tinggi diagram garisnya menunjukkan pada bilangan 40. Lalu buah pisang, nih, cofrens. Tinggi diagram garisnya menunjukkan bilangan 40. Dan yang terakhir, ada buah anggur ya. Tinggi diagram garisnya menunjukkan pada bilangan 30. Sehingga jumlah semua anak dapat kita peroleh dari penjumlahan jumlah anak yang suka buah apel, ditambah buah pir, ditambah buah durian, ditambah buah nanas, ditambah buah pisang, ditambah buah anggur. Yaitu penjumlahan dari 40 ditambah 60, ditambah 50, ditambah 40, ditambah 40, ditambah 30. Sekarang, cofrens bisa jumlahkan urut dari kiri ke kanan ya. Nanti kita peroleh. Hasilnya adalah 260. Jadi, jumlah semua anak adalah 260 ya. Kalau begitu, jawabannya adalah opsi yang B. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, cofrens. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.